Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung kekian bersama Enok Eksplorasi Sekarang saya pulang kampung guys Jadi Sudah beberapa lama Sekitar hampir 1 bulan Atau 3 minggu ya Saya tidak nge-vlog di Bali Sekarang saya pulang kampung Di Ketorin Barat Kalimantan Tengah Sekarang saya berada tepat di pintu Masuknya Kampung Sega Setelah 2 hari 3 hari kemarin Saya nge-vlog disini Sekarang saya nge-vlog tentang Lomba Dayung Tanggal 24 sampai tanggal 27 November Saya akan mengajak Anda Menelusuri atau melihat Aktivitas Para peserta Atau penitia dari Lomba Dayung Ketorin Barat Ikuti saya Saya akan mengajak Anda ke sana Tuh Saya akan mengajak Anda ke video selanjutnya Berkunjung langsung ke Sain Kampung Sega Saya sudah parkir tadi ya Akhirnya ini dikelola oleh masyarakat Kampung Sega 2000 Jadi buat kalian yang Pengen Hari ini Hari pertama Pembukaan Lomba Dayung Sekotawaringin Barat Sekotawaringin Barat Tepatnya berada di Mendawai Jadi parkir untuk sepeda motor Langsung saja Ke gang ini ya Selamat datang Lomba Dayung Selamat datang Lomba Dayung Kampung Sega Sikap 2002 Dalam rangka Kampung Sega Kota Lomba Dayung Barat Sejak 63 Tahun Dibuka oleh PJ Bupati Kota Lomba Dayung Barat Anak Birjo Dan Kampung Sega Kota Lomba Dayung Kota Lomba Dayung Barat Oke ikuti saya Saya akan mengajak Anda Langsung ke Lokasi ya Terima kasih telah menonton Tolong Tolong Getik Getik Mohon Getik Mohon Mohon Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari Benny Dari Benny Sampai ke Benny sana Benny sana Sampai ke Sampai ke Anak-anak Satu dua Satu dua Satu tiga Itu finish Di sana Men jadi kegiatan itu dikontrol oleh pemerintah daerah di area selatan ya buat kalian yang pengen tahu acara di disenggarakan hari ini tanggal 24 tanggal 24 sampai tanggal 27 hari minggu saya selamat menikmati ini gelombang lagi nih kesian buat peserta kita menunggu pesertanya lewat kita akan eksploran kulinernya dulu kuliner khas kota wargit barat jadi peserta kulinernya ini mereka berdantar di perangkat desa ya sama kelurahan dari kelurahan yang mendatang manganya ini bikin ngiler aja manganya nih woi mantap tuh manganya nah buruan yang pengen tahu acara lomba dayungnya itu yang berada di kampung segi itu mulai tanggal 24 sampai tanggal 27 jadi saya tidak tahu nih buka dari jam berapa sampai tutup jam 8 malam jam 8 malam jadi 3 hari ya jam 8 pagi ya buka sampai ini ya berapa kira-kira mbak 1 itu lima juta lima juta ya mbak siapa mbak mehong mbak ajak mbak ajak ayo yang pengen berkunjung ke kampung sega gitu silahkan ya mau ke kampung sega dapat minuman gratis setelahnya bayar ya hahaha sama aja ya ini juga lima ribu ya puluh ribu ya jadi jusnya ini jus mangganya lima ribu per gelas jadi salat mangganya puluh ribu oke sukses mbak tapi enak dekat sini sih skrim skrim eh puncok juga aja guys ini kecemasa nih dengan siapa bos ya nama Bang Eril Oh Eril dari mana jadi daftar disini sama penelitian Oke baguslah nih masuk dulu ya buat kalian yang pengen mencari di kacamata datang aja ke Kampung Sega ada acara Lomba Dayung disini dari star mulai tanggal 24 hari ini sampai tanggal 27 hari Minggu jadi bukanya ini dari jam 8 pagi tadi sampai malam jadi ntar malam-malam Minggu itu malam Sabtu dan malam Minggu itu pasti rame di sini saya buat buat kalian yang pengen nongkrong atau pengen mencoba sesuatu yang berbeda di malam Minggu silahkan aja ke Kampung segera Ayo sukses yo terima kasih hai 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 ini oleh-oleh ya oleh-oleh khas Hai 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 wadah cucur wadah cucur wadah zaman dahulu wadah cucur wadah zaman dahulu ini cara pembuasannya agak sulit tidak semudah itu adonannya agak sulit harus teraten dengan ibu siapa bu Ibu Nurul ini Pak di Joko harus kembang kalau tidak kembang bukan wadah cucur wadah cucur namanya wadah jipang enak ini ini gorengan buat kalian yang pengen nyoba suasana bagaimana sih kulinernya di kampung sega datang aja jam 8 sampai jam 8 malam 8 pagi sampai jam 8 malam ini gorengannya ini menggala goreng bakwan urap lumayan ya mungkin ada 30 stun kuliner disini udah mulai sudah mulai sudah mulai sudah mulai saya akan menepi saya tidak tahu dari daerah mana ini ada 3 peserta orange hitam merah kuning oh mungkin ada dari Lemandau kebupaten Lemandau ada beberapa peserta dari sana ya tuh finisnya disana tuh nanti akan menyusul berikutnya 3 peserta lagi kemungkinan di cover oleh air root air root panglambut Ketawi Barat tuh penuntutnya seru 3 ribu orang gak goong ya dan juga gak banyak orang tahu gak jadi belum ya mungkin besok orang lebih memadati nanti sore mungkin lebih banyak jadi aktivitas orang yang tinggal di arus selatan ini aktivitasnya getek ya getek itu transport bahasa aslinya getek kita bilang getek jadi punya perangan mereka nyebrang ke sana itu saya berada di menawai tapi menawai seberang menawai seberang sana tuh oke ikuti saya lagi saya akan explore kuliner ya oke saya akan menuju arah ke oh ini ini peserta yang sudah selesai ya ini dari mana lah ini peserta yang sudah selesai tadi mereka akan mereka akan kembali lagi ke ke ini ke besar akan mencoba mengambil video di area starnya di band yang sudah selesai dari mana dari mana Amerika Australia mana dulu seberang Hai gimana seberang Oh iya Om nih ayo orang-orang ya mantap lanjut Hai 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 BNI Startup Lokasi Saya akan berjalan ke sana Saya akan berjalan ke sana Saya akan berjalan ke sana Ini dari mana lah? Oke ini guys Tim Dayung Suci Dari Kelurahan Mendawai Arti 7 Menang kan tadi ya pak? Menang Nomor 1? Ya Woi ini nomor 1 Kelurahan Mendawai arti 7 Nomor 1 Mantap Ini para peserta Kelurahan Mendawai Arti 7 gak? Arti seberang Arti berapa? Arti 4 Yang menang tadi pak? Oh ini Kelurahan Mendawai seberang Arti 4 Yang menang tadi Ya 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 Yang menang tadi Yang menang tadi Dan Yang menang tadi Ini keluar dari mana nih? Kota Rinin Oh, dari Lemanda lah Ini yang kaos biru ini dari kelurahan, eh dari Kabupaten Lemandao Dari kota Rinin Ada beberapa peserta lah Ada beberapa peserta Sesok lanjut lagi lah Tapi hari ini 3 resmalah Habisan ini Besok lagi 3 Masih lah, sampai sore lah Deng, dari mana? Dari Desa Rangga Oh, Desa Rangga lah Desa Rangga Ini Desa Rangga nih Masih kah Anu? Di Anu sana Masih banyak di BNI itu? Oh, terima kasih Saya akan mengajak Anda Ke Area Area Star ya Di BNI Saya akan mengajak Anda jalan ke sana dulu Oke, ketemu di berikutnya Di Area Star Lagi dengan Enok eksplorasi Sekarang saya berada di area Star Para peserta Dayung Lomba Tanggal 24 sampai tanggal 27 Tepatnya di belakang BNI ya Ini dari Kooperasi Mitra Baum Dari mana nih? Ketawa ringin Oh, dari Ketawa ringin Gak buat yang lemah tau nih Sertanya Bang Gadi Pak Oh Pak Bagus Pak Kisah Dari jam berapa? Mulai jam Apa? Eh, jam 8 Jam 9 Apa pagi? Bukan, nah Udah mulai Cuma baru race pertama Iya lah Yang tadi itu loh Iya Masih menunggu konferbasi dari Jadi setiap peserta itu Pak Anu Berapa ini? Berapa kali main? Jadi Race itu dipilih 1-2 Juara Oh iya Berapa? 1-2 1-2 Nah, jadi Satu race-nya itu ada 3 peserta Jadi satu gugur Nah, untuk ke selanjutnya Oke Ini dengan Bapak Julhadi Pak Julhadi Dari Penitia Penitia Lomba Dayung Penitia Lomba Dayung Ketua ring barat Nah, iya Hari ulang tahun Kobar ke 63 Mantap Berapa orang dari sini Pak? Apanya Penitia Penitia berapa orang? Penitia ada Ada banyak Banyak lah Yang disini Ini tugas yang masing-masing Jadi yang disetara ada 3 orang Pak Ajak Pak, ajak Ini kan tanggal 24 Sampai tanggal 27 Nah, untuk keluarga Kota Waringin Barat Ayo kita saksikan Lomba Dayung Hari jadi Kobar ke 63 Dari tanggal 24 Sampai tanggal 27 Sekaligus Pasar Malam Di Kampung Sega Jadi pasar malamnya Dari siang sampai malam Dari tanggal 24 Sampai tanggal 27 Ayo Warga Kobar Kita saksikan semua Lomba Dayung Mari kita meriahkan Hari ulang tahun Kobar ke 63 Lanjut Sukses Ayo Pak Ketemu Pak Duh Hadi Salah satu penitia Yang terlibat di Pengurusan Di finish Jadi start ya Kita akan lanjut Dari Tunas Pajar Dari mana nih Raja Seberang Raja Seberang Rati berapa RT 2 3 Banyak lah mendawa itulah Sertanya lah Raja Seberang Oh Raja Raja Seberang Tadi nomor 4 RT 4 Berawai Seberang Belum main kah? Belum Res ke 2 Sudah Menang atau apa? Belum Belum Ayo melanjut sukses Terima kasih Abis ketemu dengan peserta Kampung Raja Raja Seberang Saya berada tempat di Lokasi Perahu Kebarawisata Ketuni Barat Labungannya ini Nih Jadi ada beberapa But ya Yang dipunyai dari pihak Dinas Perwisata Kebar Kalian bisa Cater kapalnya Disini Inilah contoh Peserta Perahu Peserta Tomba Dayung Ketuni Barat Berapa Panjangnya ini Perahu 13 13 meter Lebarnya Ada 80 60 Lebarnya Panjangnya 13 meter Muatnya berapa Ini 12 12 ya Nih guys Contohnya Jadi Bodinya Timbul banget Bawahnya Kayak Kayak Ulim Jadi Sangat Seperti Sekali Dengan Lip Jaket Jadi Kedidian Penyemangat Langsung Sertanya Dayung Ada Penyemangat Contoh Perahu Lomba Panjang 13 Lebarnya Sekitar 60 Unti Setar Di Belakang BNI Unti Arah Arah Finishnya 1, 2, dan 3 Di sana Di Kampung Sega Oke See you next video Dengan Nenok Eskorasi Sekarang Saya berada Tepat Di Depan Peserta Yang akan Melanjutkan Pertandingan Ini Tim Dari Kota Weringin Hilir Kabupaten Lemandau Jadi Fight Dengan Persus Dengan Kampung Raja Seberang Kota Weringin Barat Dengan Desen Anwar Terima 10 on 12 3 5 9 10 10 Teng Jadi yang warna biru kombinasi putih dan merah Ini dari Kabupaten Kota Waringin Kota Waringin Hilir ya Kota Lemandau Kabupaten Lemandau, sorry Yang di sebelahnya hitam les Sama tulis dan putih dengan coklat Ini dari Kampung Raja Sebrang Kabupaten Kota Waringin Barat Jadi Kabupaten Lemandau dan Kabupaten Kota Waringin Barat Ketemu Kayak goyang ini Budi Budi ini bakal kayak goyang inilah Setarnya dari belakang tepatnya di pelabuhan Binas Parwisata Kota Waringin Barat Sampai Indonesia 123 di Kampung Sega Satu Kemudi Satu Kemudi Terus sisanya pendayung Dan penyemangat di depan Nah dua penyemangat di depan sana Yang megang pendera ya Untuk megang pemandu Ketemu Hai Tunggu Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton